Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Ketemu lagi dengan saya Ari di channel Android Edukasi Salam Android Edukasi Baik teman-teman yang sedang menonton video ini Silahkan di subscribe channel Android Edukasi Kemudian lonceng yang sebelah kanan Jangan lupa di klik Biar teman-teman mendapatkan update notifikasi terbaru Ketika channel Android Edukasi mengupload video terbaru Oke terima kasih langsung saja Tips kita kali ini adalah Bagaimana cara mengatasi memori penuh Atau memori internal hampir penuh Di handphone Android kita Yang pertama Teman-teman sebelumnya silahkan memasang salah satu aplikasi ini Untuk membersihkan handphone teman-teman Dari sampah, cek, dan lain sebagainya Yang kira-kira tidak perlu Ini namanya aplikasi SD Mate Pro Ini teman-teman bisa melihat Nanti saya sediakan di deskripsi Kalau teman-teman mau memasang aplikasi ini Fungsi dari aplikasi ini kita langsung saja teman-teman Setelah teman-teman nanti berhasil memasang Teman-teman langsung masuk seperti ini Langsung masuk ke sini Nah disini ada Nah ini SD Mate versi 476 versi Pro Versi Pro ini tanpa iklan ya Di bagian sini Ada pilihan akses cepat Peninjauan, penjelajah, pencari, kontrol aplikasi, dan lain sebagainya Disini banyak sekali pilihan menunya Nah kalau teman-teman ingin melakukan pembersihan secara langsung Teman-teman silahkan pilih akses cepat disini Kemudian pindai Nah nanti dia akan scan handphone kita Jadi dia akan mencari file-file yang Yang dimaksud dengan file bingkai ini adalah Folder yang isinya kosong gitu ya Folder yang isinya kosong Ada folder yang isinya kosong Kemudian disini ada pembersih sistem Disini Kemudian disini ada pembersih aplikasi Dan disini adalah basis data Nah setelah itu Ini teman-teman bisa melihat Ada 277 MB File yang bisa dikosongkan Yang dibersihkan Kemudian kita pilih Jalankan sekarang Lalu kita pilih hapus Nah maka dia akan otomatis membuang File sampah atau file cets yang ada di handphone kita Nah itu cukup mudah teman-teman Selanjutnya Setelah ini berhasil teman-teman kesini lagi gitu ya Ketiga garis kiri ini Lalu teman-teman ke bawah Scroll ke bawah Ya Kemudian disini ada duplikat Tulisannya duplikat Teman-teman silahkan klik duplikat ini Lalu Jalankan disini Jalankan Maka dia akan mencari file ganda gitu Atau file duplikat Baik itu foto video dan lain sebagainya Nah seperti ini gitu ya Disini ada Nah disini ada Nah disini ada Nah disini ada Disini ada dua Kemudian file dari whatsapp ada dua Ini file sama teman-teman Yang disini file duplikat gitu ya File ganda gitu Nah lalu setelah itu Disini ada icon merah bulat ini Teman-teman klik kesini Kemudian simpan aplikasi yang paling lama gitu Jadi ini aplikasi yang digandakan Yang diduplikat-duplikat secara otomatis Misalnya begini Teman-teman menyimpan foto dari whatsapp Kemudian diteruskan ke orang lain Maka itu akan otomatis menjadi file ganda gitu Nah pilih yang simpan terlama disini Kemudian kita atur Klik atur disini Nah maka yang ditandai yang akan kita hapus gitu Kemudian hapus Kita hapus Hapus Nah maka file duplikat itu akan hilang Jadi di handphone teman-teman tidak ada foto atau video yang Gambarnya sama Lebih dari satu gitu Jadi ada banyak sekali saya yakin teman-teman Dan kalau tidak memperhatikan ini Otomatis lama-kelamaan Handphone teman-teman memorinya akan penuh gitu Akan Akan berat nantinya gitu Handphonenya Jadi untuk mengatasinya Supaya tidak lemot gitu ya Dengan begitu gitu Sekarang bayangkan saja Berapa kali kita mengirim gambar yang sudah ada di whatsapp Dan itu tersimpan teman-teman gitu ya Kalau misalnya ada satu gambar yang kita simpan Kemudian kita kirim ke 100 orang Maka itu akan menjadi 100 file yang sama gitu Nah itu dia teman-teman tips kita hari ini Kalau teman-teman suka dengan videonya Silahkan di share Di like Kalau ada pertanyaan yang dilanjut Tulis di kolom komentar Jangan lupa sekali lagi di subscribe Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!